Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Eko Arifin Faram Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan Bagaimana cara membuat kokedama Ini adalah kokedama Yang terbuat dari sabut kelapa dan tali rajut Sedangkan ini menggunakan pohon ciklukan Ini ada buahnya Dan kali ini saya akan memperhatikan Membuat kokedama Menggunakan bunga lidah mertua Oke bagaimana cara membuatnya Mari kita simak video selanjutnya Oke baiklah langkah pertama dalam membuat kokedama Yaitu kita siapkan dulu wadah Nah selanjutnya Sabut kelapa Karena kita mau membuat kokedama dari sabut kelapa Kita ambil sedikit sakit kelapa seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam Kita lebarkan dulu Lalu seperti ini Langkah selanjutnya Yaitu tanaman yang mau kita buat Dan ini saya menggunakan lidah mertua Dan ini tanah yang sudah dibulatkan Seperti ini Lalu kita masukkan ke dalam tempat Seperti ini Lalu selanjutnya kita bungkus Terima kasih Terima kasih Seperti ini Tidak terlalu tebal Bisa kita kurangi Oke seperti ini Untuk menahan posisi agar tetap menjadi bulat Kita menggunakan bantuan Yaitu benang jahit Kita lilitkan benang jahit Terserah melilitkannya bebas Yang penting nanti bisa membentuk bulatan Untuk jenis tanaman kokedama sendiri Teman-teman bisa sesuaikan sendiri Mau pakai tanaman apa Bebas Kita gulung-gulung terus sampai membentuk bulat Bisa sambil kita tekan-tekan seperti ini Ini kan sudah Melayu bulat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah bulat seperti ini Seperti ini Langkah selanjutnya Kita siapkan tutup botol Yang sudah Saya kasih paku di tengahnya Ini sebagai untuk penanda bagian tengah Seperti ini Tinggal kita tancapkan Seperti ini Seperti ini Tinggal penanda bagian tengah Langkah selanjutnya Kita siapkan Benang warna Atau benang sulam Seperti ini Atau teman-teman Bebas bisa menggunakan tali rami Atau tali yang lain Kali ini saya akan membuat Menggunakan Tali Ini tali rajut Atau benang rajut Selanjutnya Selanjutnya Kita buat Tali menyilang Ini Menyilang ke sini Menyilang Lalu Kita Anyam Yang dibawahnya Begini Lalu kita silangkan Di sini Sambil di bagian bawah ini Kita tekan Biar tidak bergeser Seperti ini Selanjutnya Kita silangkan lagi Di bawahnya Sambil di bagian bawah ini Ini Pokoknya Disilang-silang terus Seperti ini Sampai nanti Jadi Seperti yang diinginkan Dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Koke Dhamma seperti yang kita inginkan. Baiklah teman-teman, ini dia hasil Koke Dhamma yang kita buat tadi. Yang sebelah kiri ini Koke Dhamma buah ciplukan, sedangkan yang sebelah kanan ini Koke Dhamma bunga lidah mertua. Oke sekian dulu video dari saya, yang suka silahkan like, share, komen dan juga subscribe tentunya. Karena subscribe membantu channel saya untuk terus berkembang dan saya bisa berbagi seputar tutorial-tutorial yang menarik berikutnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.